Kisah pesepak bola Argentina Carlos Raul Skiucati, rela mondok di pesantren Kalimantan demi menjadi muhalaf. Carlos Raul Skiucati atau biasa di Sapa Charlie sempat 7 tahun, 2008 hingga 2015, berkarir di Indonesia. Sejumlah klub di Liga Indonesia pernah dijajal Carlos Raul Skiucati, mulai dari Persijab Jepara, 2008 dan 2014, Deltra Sido Arjo, 2009, Persidafon Davon Soro, 2009 hingga 2010, Produta, 2010 hingga 2011, PSLS Lauksemawe, 2011 hingga 2013, dan Mitra Kukar, 2015. Dari serangkaian klub di atas, Persijab Jepara bisa dibilang paling berkesan bagi Charlie. Di periode keduanya membela klub tersebut, Charlie menemui pujaan hatinya bernama Esti Puji Lestari yang saat itu menjabat sebagai CEO Persijab Jepara. Pertemuan itu yang akhirnya membuat Carlos Raul Skiucati dan Esti Puji Lestari memutuskan menjalani hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Namun, sebelum menikah, Carlos Raul Skiucati ingin lebih dulu menjadi muhalaf alias masuk agama Islam. Demi memperdalam perihal Islam, Carlos Raul Skiucati sampai-sampai tinggal di Pondok Pesantren, Ponpes, Asalam Arya Kemuning, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Carlos Raul Skiucati mengambil keputusan mondok ketika dirinya berpindah tim ke Mitra Kukar. Sampai akhirnya Carlos Raul Skiucati mantap masuk agama Islam. Ia pun mengubah namanya setelah resmi menjadi muhalaf. Carlos tepatnya kini memiliki nama Islam, Muhammad Carlos. Carlos merasa hatinya terpanggil untuk mempelajari Islam. Kini namanya menjadi Muhammad Carlos Raul. Kini dia ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bunyi pernyataan Ponpes Asalam Arya Kemuning di laman resmi mereka. Carlos merasa terpanggil untuk mempelajari Islam. Ia merasa bahwa Ponpes Asalam adalah tempat yang cocok untuknya mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tegas Kiai Arif selaku pimpinan Ponpes Asalam pada 2015.